Oh hayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita balik lagi nih di pembahasan 3N One Piece atau ngobrol ngalur ngidul ngebahas tentang akhir dari pencarian Rod Poneglyph. So, biar gak makin penasaran, udah lah ya langsung aja kita mulai ke kontennya guys. Let's go! Rod Poneglyph, seperti yang kita ketahui, ada 4. Satu kan berada di Pulau Zoo, satu berada di ruang harta milik Big Mom, satu lagi berada di negeri Wano atau di kelompok bajak laut binatang buas. Dan yang terakhir, masih gak diketahui nih keberadaannya. Nah, kelompok topi jerami sendiri, sampai konten ini dibuat guys, masih cuma megang 2 salinan Rod Poneglyph. Satu yang mereka temui di Pulau Zoo dan satunya lagi salinan yang berhasil didapetin brook di ruang hartanya Big Mom. Nah, karena pertarungan di negeri Wano Kuni ini masih belum selesai ya kan, terus tanda-tanda batu itu tuh ditemuin juga, masih belum ada sampai sekatin nih guys. Jadi kita anggap aja nih, kalau masih ada 2 salinan batu Rod Poneglyph yang dimiliki sama Luffy dan kawan-kawan. Tapi, bukan itu guys sebenernya yang aku pengen bahas. Karena gini, meski batu ketiga udah ditemuin sama Luffy dan kawan-kawan nih, nantinya mereka kan masih harus nyari batu keempat ya kan? Cluenya sih masih sama sekali gak dimiliki gitu. Karena meski sebelumnya berada di Pulau Manusia Ikan, tapi gak tau sama siapa berhasil dipindahin. Yang menariknya sih, sebenernya kalau kita ngomongin tentang orang yang bisa baca Poneglyph guys. Soalnya kan meski udah memiliki keempat Rod Poneglyph, tapi gak ada orang yang bisa baca bahasa kuno yang ada di sana. Ya sama aja bohong ya gak sih? Kita lihat aja lah Big Mom atau Kaido lah. Yang kalau secara kekuatan, mereka tuh udah gak diraguin lagi kan, punya salah satu kekuatan tempur terbesar saat ini. Cuma mau gimana lagi, mimpi mereka tuh buat nemuin One Piece dan sampai ke pulau terakhir, harus terhalang guys sama kurangnya orang yang bisa baca bahasa kuno yang berada di Batu Poneglyph. Kalau kita inget-inget sih, kejadian angkatan laut waktu ngelanyapin Pulau Ohara ya kan, dimana tempat para ilmuwan dan orang-orang yang bisa baca Poneglyph berada, dengan kemampuan militer gara-gara panggilan Buster Call, punya dampak yang entah udah diperkirakan atau belum. Tapi, hal itu malah jadi nyusahin para bajak laut yang punya kemampuan gila. Karena buat bisa sampai ke pulau terakhir guys, atau dengan kata lain nih, buat bisa ngungkapin apa yang terjadi di abad kekosongan, yang mana hal itu adalah hal yang sangat gak diinginkan terjadi oleh angkatan laut, atau khususnya sama pemerintah dunia lah. Beruntungnya, bajak laut topi jerami itu memiliki Nico Robin, yang mungkin saat ini menjadi satu-satunya orang yang terlihat bisa membaca bahasa kuno yang tertulis di batu itu. Tapi, kalau aku sendiri kayaknya agak curiga nih, gini-gini. Kalau kayaknya ya, Nico Robin itu bukan satu-satunya yang tersisa dan jadi kunci buat mencahin keempat ratu poneglif yang ada. Soalnya, kalau emang bener gitu, bukannya ke depannya apa yang akan terjadi bakalan ketebang. Iya gak sih? Dimana semua orang yang tertarik buat dapetin One Piece, pasti bakalan coba nangkep Nico Robin. Sama seperti sekarang, dimana para anggota CP Zero udah berusaha nih buat nyulik dia di negeri Wano Kuni. Hal ini juga sebenarnya udah pernah dibahas sama Neko Mamushi, di momen saat mereka itu semua ngungkapin isi batu poneglif yang ada di Pulau Zoo. Dimana disana Neko Mamushi itu khawatir dengan keselamatan Robin, karena dia bakalan jadi incaran orang-orang yang ingin mengetahui atau tertarik dengan apa yang terjadi di masa lalu. Gimana kalau itu semua mungkin adalah apa yang Oda Sensei tuh pengen coba tanemin sama kita gitu. Agar kita itu percaya bahwa Nico Robin adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk bisa ngebaca batu poneglif. Padahal sebenarnya nih, ada satu karakter lain yang udah disiapin sama Odachi, dan nantinya bakalan diungkap kalau dia itu juga bisa membaca batu poneglif tersebut. Dan kecurigaan aku itu jatuh ke Marshall The Teach, guys. Atau Kurohige, gini. Gimana kalau nantinya orang yang kemungkinan besar jadi musuh terakhir Luffy ini, bakalan jadi orang yang diungkap punya kemampuan tersebut. Wow! Ya, meski sebenarnya kita masih kekurangan bukti sih, dan gak ada informasi apa-apa yang mendukung ucapan aku barusan lah ya. Cuma kalau dari apa yang dikatakan oleh Oda Sensei nih di kolom SBS-nya, guys, kayaknya itu kayak semacam foreshadowing gitu loh. Kalau kalian ingat nih, di SBS volume 82, guys, Oda Sensei pernah ngungkapin kalau hobi dari Marshall The Teach itu berjudi dan meneliti sejarah. Tuh, di volume itu, Oda Sensei ngasih tahu kalau Teach tertarik sama sejarah. Lanjut lagi di SBS volume 88, guys. Oda Sensei pernah ditanya kalau Kurohige memiliki pekerjaan di dunia nyata, maka ya dia bakalan jadi seorang arkeolog. Hmm, agak aneh ya kan? Suka terhadap sejarah dan menjadi seorang arkeolog kalau di dunia nyata. Wah, bukannya itu gambaran orang seperti Niko Robin, guys. Dari sini, guys, gimana kalau ternyata ketertarikan dari Kurohige itu didukung sama kemampuannya buat bisa baca batu poneglip? Yang mana jelas-jelas kalau batu itu bakalan ngungkapin sejarah asli dari dunia. Emang sih, kurangnya informasi itu malah bikin pertanyaan semakin banyak ya kan? Kayak mulai dari buktinya apa Kurohige bisa baca itu, terus dari mana dia bisa belajar bahasa kuno? Karena walau kita tahu kalau Kurohige itu nggak bodoh sih, tapi kita masih kurang bukti juga ya kan buat bisa lebih percaya kalau Tits, bisa aja baca poneglip. Cuma sebenarnya bukan itu doang sih kemungkinan yang bisa terjadi, guys. Eee, agar perbuatan Niko Robin itu bukan jadi fokus dari pertarungan ke depannya nih, karena kalau dari teori liar yang beredar juga banyak yang percaya kan kalau saat ini waktu Big Mom dan krunya pergi ke Wano Kuni, Wolkek Island, guys, atau wilayah kekuasaan Big Mom, katanya lagi diserang sama Kurohige, di mana tujuan mereka adalah mengambil rod poneglip milik Big Mom dan mencoba menculik Puding yang merupakan keturunan Ras Mata 3, yang mana kemampuan khususnya dari Ras Mata 3 itu kan membangkitkan kekuatan Voice of All Things yang bisa dipakai buat membaca rod poneglip nantinya. Hmm, teori di atas emang cukup liar sih, tapi bukan nggak mungkin ya kan kalau hal itu beneran terjadi. Apalagi kita tahu kalau jaringan para Yonko itu besar banget, coy. Jadi buat dapetin informasi kepergian Big Mom, kayaknya bukan hal yang sulit bagi seorang Kurohige ya kan? Belum lagi ada juga nih kemungkinan kalau Kurohige sendirilah yang punya kemampuan Voice of All Things-nya, guys. Secara setelah time skip, kita masih belum dikasih lihat tuh kekekuatan sesungguhnya dari Kurohige. Cuma ya emang nggak gampang sih buat bisa ngendaliin kemampuan itu, meskipun nantinya Kurohige bisa ngegunain buat dengerin apa yang tertulis di batu itu sih. Apalagi kalau kita hubungi nih sama perkataan relik yang pernah bilang, kalau Roger aja hanya bisa mendengar segalanya, dan mereka pun tetap bawa orang dari Ohara. Ya, hal itu mungkin ngungkapi nih kalau meski Roger bisa mendengar apa yang tertulis di batu poneglip, guys. Tapi mungkin aja, dia tuh bisa nggak ngerti apa maksud yang tertulis di sana. Makanya seorang arkeolog atau orang dari Ohara ya tetap dibutuhin. Hal ini juga yang bikin aku sendiri kayak lebih berharap sih kalau Teach itu nantinya bakalan muncul dan tiba-tiba diperlihatin nih bisa ngebaca Rod Poneglyph. Gila, kukil. Bakal seru banget. Kayaknya ya selain momen itu bakal keren, pertarungan Luffy dan Kurohige nantinya bukan cuma fokus dalam perebutan Robin doang. Dan para krutopi jerami harus melindungi Robin mati-matian, guys. Agar nggak jatuh ke tangan orang lain. Melainkan bisa aja nih, keduanya menjadi saling bersaing untuk menjadi siapa yang tercepat mencapai pulau terakhir. Karena masing-masing itu sama-sama memiliki informasi di mana tempat terakhir itu berada. Dan saat mereka sedang bersaing, itulah kemungkinan pertarungan atau perang terbesar di era Bajak Laut, guys. Akan tercita. Di mana pemenangnya tentu akan bisa mencapai pulau terakhir dan menemukan harta yang ditinggalkan oleh Goldie Roger dan Joy Boy sendiri. Gimana guys kalau menurut kalian sendiri nih? Apakah tetap bakalan cuma Niko Robin doang yang bakal bisa membaca Rod Poneglyph dan nantinya para musuh akan mencoba mengikuti kru topi jerami nih atau mencoba merebut Robin? Atau mungkin aja kids itu punya kemampuan untuk membaca bahasa kuno atau voice of all things, guys. Ya kita tunggu aja lah mana yang akan terjadi ke depannya, guys. Tapi yang terpenting, peran dari Niko Robin ya tetap aja bakal menjadi sosok yang sangat penting nih. Meski ya terlepas lah Kurohige itu bisa atau tidak bisa mencapai locktel dengan kemampuannya sendiri. Oke, mungkin segitu aja nih buat konten 3N kali ini, guys. Ngobrol ngalur ngidul soal pencarian terakhir Rod Poneglyph. So, see you again next time. Adios, ya karamelo. Stay safe everyone. Salam animonia. body嘛. Keep me eyecha. Take care. Take care. You better. All right. Bye. Bye. 侯 teu Petit. Bye. 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 selamat menikmati